Intro Salam Solidaritas Kawan-kawan sekalian kita masih membahas soal penanganan konflik di Papua Prof. Dr. Mukhtar Papahan masih melanjutkan pernyataannya berikutnya Saya mau menyampaikan, berulang kali saya menyampaikan agar ditempu human approach dan welfare approach untuk penyelesaian rakyat Papua Kalau itu tidak ditempu kekerasan yang terus berlangsung sama keamalan Maka itu memperkuat senangat mereka untuk berjuang untuk merdeka Dan setakut saya di dunia internasional sudah tidak banyak juga yang mendukung mereka Mau membawa dalam sidang PBB Masalahnya apa? Masalah kemanusiaan yang pertama 26,11 persen Penduduk orang Papua umur 15 tahun ke atas di tahun Menurut data Bahwa 3 banding 2 penduduk pendatang dengan Papua Tidak mungkin pendatang itu yang buta huru Nah oleh karena itu berarti hampir sekitar 70 persen Penduduk asli Papua Masih buta huru Kalau tidak dilakukan Special treatment Kebijakan khusus dibuat orang ini Kalau hanya normal polisi Kebijakan normal Pasal 31 Undang-Undang Nasar Tidak akan pernah mereka nikmati Semua warga negara Wajib menikmati pendidikan Sampai 9 tahun Special treatment Kalau dia harus datang ke SD in press yang ada Atau SD negeri yang ada Itu tidak akan terjadi Setiap di desa-desa penduduknya 10 orang 10 kakak, 15 kakak Perlu dilakukan special treatment Supaya penduduk itu tamat sampai SMP Masalah kedua Pasal tradisional yang ada di kota-kota di Papua Manowari Sorong Jayapura Timika Dan lain-lain Tidak ada orang Papua yang berdagang Pemilih toko di dalam Pasar itu Karena modelnya dulu adalah cara diberang Dibangun, ditenderkan Terbuka bagi umum Siapa yang berminat Kasih DB Lalu dia dapat Dan itu tidak ada orang Papua yang mengikuti Karena itu Karena itu ini pun dibutuhkan special treatment Bangun pasar Khusus untuk orang Papua Supaya mereka pun ikut berdatang Berekonomis Berekonomis Di kampungnya Sendiri Keperhatinan ketiga Yang bisa kita lihat di sana Seperti pembangunan yang sekarang Sudah ribuan kilometer Kalau saya tidak salah catat Tiga ribu sekian kilometer Yang sudah dibangun Infrastruktur itu Tapi Kesetakatan dulu Waktu dengan Gus Dur Untuk membangun itu Akan dilibatkan orang Papua Misalnya untuk Subcon Jadi mereka ikut tuan rumah Dalam pembangunan itu Tapi sedang Mereka juga dilatih Menjadi Menjual makanan Bagi guru yang bekerja Membangun jalan Menerobos jalan itu Kalau sekarang masih kita lihat Yang membangun orang luar Papua Dan mereka yang konferensi Bersyukurlah Papua bahwa sudah dibangun infrastruktur Itu untuk siapa? Dan kedua Kalau ada dalam Warung-warung nasi Di pinggir jalan Yang mengikuti Pembangunan jalan infrastruktur itu Ya selalu masih Pecan lili lamoman Artinya Yang berbau Jawa Dan berbau Bugis Tidak ada yang melibatkan Dan memberdayakan Orang Papua Lalu sedikit Yang tiga itu Dan keempat Saya bilang dari dulu Saya minta dari dulu Pemerintah perlu Meminta maaf Kepada keluarga-keluarga Sebenarnya Ramos Horta Sesudah mereka merdeka Lepas dari Indonesia Jauh lebih makmur Daripada sebelumnya Itu adalah daya tarik Merdeka Dan kalau kekerasan diteruskan Lalu mulai timpulnya Dari beberapa internasional Memberi dukungan Untuk dibawa ke BBB Itu ancaman Jadi Indonesia Harus merubah Polisinya Terima kasih Itu diperhatikan saya Pembangunan Pembangunan Infrastruktur di Papua Dengan orang Papua Tidak terlimpat ya Dalam hal Pedagangan makanan Apakah bisa dikatakan Bahwa Seharusnya pembangunan Yang dilakukan Pembangunan sumber daya manusia Apakah demikian Ya kebetulan Dalam prionik Keduanya Jokowi Pembangunan Sumber daya Manusia Itu kita lihat Pelang di mana-mana Tapi Kalau itu tidak berjalan Buat Papua Ya langkah Menyakitkan juan Jadi Ya manusia Papua Harus dibangun Harus diberdayakan Harus dibuat pintar Minimal Kepintarannya Setara dengan SMP Dan Soekarno sudah lakukan itu dulu Mudah-mudah ngerti kan Banyak direkrut Yang tamat Kelas selam SD Dibikin sekolah guru bantu Dibikin jadi guru pengajar Untuk mengajar SD Tamat SD Sekolah guru bantu SMP Dibikin jadi mengajar Yang SD Itulah Saya menerimanya itu satu Saya Mendapatkan Peluang sekolah itu Diajari oleh Alumni SMP Jadi harus ada special Treatment Kebijakan khusus Apa itu kebijakan khusus itu Jadi begini Kalau normal itu Harus ada duduk 20 orang minimal Anak-anak Baru kelas 1 Kan Kalau untuk 20 orang Anak-anak baru kelas 1 Berarti Berduduk Berduduk Mesti ada sekitar 300 Kapan Satu kampung Di Papua Di Papua rumah Ini 15 rumah Nanti 45 km lagi 10 rumah Lalu beberapa km lagi 78 rumah Kalau ini dikumpul menjadi Dari satu SD Harus satu kampung Mereka yang gak terjadi Special treatment Nya gimana Negara harus melirip Kesediaan desa itu Orang yang bisa Mengajar Dari kelas 1 Sampai kelas 6 Ketika jadi SMP Mereka dipusatkan Di satu tempat Negara membiayai Transport Dan Kebutuhan lainnya Apakah Dikatakan Seharusnya Pembangunan sumber daya Manusia dulu Baru Pembangunan infrastruktur Itu bagaimana Karena Kelihatan Sepertinya Terbalik Yang dilakukan Pembangunan Seat ini Untuk Papua Kalau Itu Saya harus melihatnya Dari Undang-Undang Dasar Yang ada Diwajibkan Undang-Undang Dasar Yalah Melakukan Wajib Pendidikan Sampai Sembilan tahun Tidak ada Satu pasang Pun di Undang-Undang Dasar Kewajiban Presiden Membangun Infra Tapi Dalam rangka Membangun Pasar 27 Lapangan Kerja 28 Kesejahteraan Sosial 29 Agama 31 Pendidikan 34 Orang Miskin Dipelihara Itunya Kewajiban Presiden Dalam rangka Itu perlu Infrastruktur Jadi Infrastruktur Bukan menjadi Prioritas Apalagi Coba Tidik Apakah Pada Raya Papua Asli Itu Menikmati Dibangunnya Jalan itu Justru itu Yang diprotesti Tidak Tidak didengar Pembangunan Infrastruktur Itu Untuk Siapa Yang mempunyai Kenderaan Punyai Mobil 2 2 banding 3 Tadi penduduk Papua Asli Dan tidak Asli Berarti Yang tiga Itu Yang asli Itu Menikmati Yang orang Papua Yang Hampir 70% Tidak Menikmati Dan Itulah Polisi Yang Harus Dimulai Oleh Presiden Terima Terima